Intro Apa yang anda pikirkan tentang tanaman satu ini? Sekilas tanaman ini lebih menyerupai bunga dibanding sebuah tanaman pertanian sumber makanan. Tetapi tahukah kamu, ternyata biji dari tanaman ini dapat dikonsumsi layaknya beras maupun gantum. Biji-bijian ini dikenal dengan nama quinoa. Quinoa adalah biji-bijian yang kaya akan protein dan tinggi serat. Makanan ini telah dikenal di Amerika sebagai pilihan superfood untuk pola makanan sehat karena kaya nutrisi. Karena kandungan nutrisinya yang baik untuk sumber makanan diet dan juga produksinya yang masih sedikit. Hal ini membuat bahan makanan satu ini memiliki harga yang cukup mahal dan masih susah ditemukan di pasaran. Biji quinoa dapat dimasak seperti nasi atau dibuat menjadi bubur maupun bahan dasar pembuatan kue dan rote. Namun quinoa lebih umum dimasak dan dikonsumsi layaknya nasi. Mari kita melihat proses pertanian quinoa. Quinoa adalah biji-bijian yang berasal dari tanaman Xenopodium quinoa. Tanaman ini sudah ada sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Tanaman ini adalah tanaman asli daerah Andean, Peru, Ecuador, Bolivia, dan Colombia. Saat ini negara penghasil utama quinoa di dunia adalah Peru, Bolivia, dan Amerika Serikat. Tepatnya di Colorado dan Nevada. Quinoa mendapat judulkan makanan super dengan kadar protein yang tinggi meski tidak sebanyak kacang-kacangan dan legum. Selain itu, quinoa juga mengandung tinggi magnesium dan besi, namun tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna. Tanaman quinoa adalah tanaman yang dapat ditanam mulai dari 0 hingga 4.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman quinoa juga dapat tumbuh hampir di semua jenis tanah, namun akan sangat baik pada tanah lempung berpasir. Quinoa lebih menyukai tanah netral. Walau begitu, tanaman quinoa dapat mentoilelir tanah basah hingga pH 9 dan tanah asam hingga pH 5. Suhu ideal untuk budidaya quinoa adalah sekitar 18 derajat Celsius hingga 20 derajat Celsius. Kegiatan budidaya pertanian quinoa dimulai dengan persiapan lahan. Petani akan membajak dan menambahkan pupuk organik untuk campuran pupuk dasar pada persiapan penanaman biji quinoa. Tanaman ini biasanya disemai langsung pada area ladang dengan traktor penyemai bibit seperti ini. Mesin ini akan melakukan tiga tugas sekaligus, yaitu membuat bedengan, menyebar biji, dan menutup biji, untuk menghindari bibit dimakan oleh burung liar. Bedengan diciptakan untuk memastikan ladang memiliki dry nasel yang baik. Tanaman quinoa di Amerika biasanya ditanam mulai pertengahan Mei ketika suhu tanah mencapai 5 hingga 7 derajat Celsius. Kepadatan tanaman yang paling tepat dalam pertanian quinoa berkisar antara 150 hingga 500 tanaman per square meter. Jarak tanaman yang paling umum adalah 25 cm atau 12,5 cm dengan kedalaman biji antara 1 hingga 3 cm. Dengan panduan ini, petani biasanya menghabiskan biji quinoa antara 15 sampai 20 kg per hektare. Ketika kelembaban dan suhu yang ideal, biji quinoa akan mulai berkecambah dalam waktu 24 jam setelah ditanam. Dan bibit akan muncul dalam 3 sampai hingga 5 hari. Beberapa hama yang perlu diwaspadai oleh petani quinoa adalah serangga dan jamur. Namun hama yang paling umum dan mengganggu adalah burung liar bagi para petani quinoa. Untuk mengidari serangga dan jamur, petani dapat memilih kulifar benih berkualitas yang tahan dengan ketahanan hama dan penyakit yang direkomendasikan. Sedangkan penanganan hama burung ditangani sesuai dengan peraturan dan arahan pemerintah setempat. Untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan quinoa, umumnya petani akan menanam pada jarak yang lebar sesuai dengan panduan. Namun di sisi lain, karena jarak yang lebar ini menyebabkan pertumbuhan gulma lebih cepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan budidaya antar baris. Biasanya, gulma harus dihilangkan secara manual oleh beberapa petani kecil. Sedangkan petani besar akan menggunakan traktor weeding system yang akan menggaruk tanah dan gulma di sekitar pangkal tanaman quinoa. Jika pupuk organik dipakai pada awal pertumbuhan tanaman quinoa, di mana tanaman ini dapat merespon baik dengan kandungan pupuk nitrogen yang tinggi, sehingga para pupuk susulan petani akan memberikan pupuk NPK dengan perbandingan 120 kg, 50 kg, 50 kg, 50 kg per 1 hektare lahan. Setelah melewati perawatan yang panjang dan tanaman berumur antara 3 hingga 4 bulan tergantung varietas quinoa, tanaman ini siap untuk dipanen. Tanaman quinoa akan dipanen ketika tanaman ini mencapai kematangan fisiologis. Artinya, biji-bijian quinoa sudah benar-benar matang. Petani akan menurunkan mesin kombin harvester yang sama yang digunakan untuk berbagai jenis panen tanaman, serealia, dengan dibantu oleh truk pendamping untuk menampung hasil panen. Umumnya, petani dapat menghasilkan biji quinoa sekitar 5 ton per hektare, dengan kompensasi pupuk hijau dan pakan ternak 5 hingga 10 ton per hektare yang diperoleh. Biji-biji quinoa ini selanjutnya akan dibawa ke pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan, biji quinoa akan digiling untuk mengupas kulit luar, dan membersihkan dari kotoran pemanenan seperti tanah, daun, dan batang tanaman. Kemudian, biji-biji ini siap untuk dikemas dan didistribusikan ke pasar-pasar swalayan di sekitar konsumen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!